Hai guys, jadi balik lagi ke channel aku Di video kali ini aku mau ngeri touch rambutku guys Nah, sekarang ini aku mau agak ngenetralin warnanya Supaya gak terlalu gonjreng Jadi hari ini aku mau pake dari Kultusia Ini yang Kultusia with Keratin True Color Shampoo Grey Explorer Nah, jadi ini itu kalo sebutan umumnya itu Papal Shampoo Ini tuh emang shampoo-nya warna ungu Dan dia itu bisa menetralkan warna-warna rambut Yang mungkin udah di-bleach dan rambutnya tuh udah kayak warna kuning Atau misalkan kalian yang rambutnya itu warna ash blonde Atau yang warna ash grey Nah, ini tuh bisa menetralkan warna rambut kalian yang udah mulai luntur Fungsinya si shampoo ini, dia itu bikin warna rambut kita tuh gak kuning Yang sampe kayak rambut jagung atau putih kayak nenek-nenek Jadi ini tuh menetralkan si warna rambut Supaya rambut kita itu warnanya tetep bagus Walaupun kita ngacat rambutnya yang abu-abu Itu kan warna-warna fashion yang bener-bener ekstrim kan Proses cat rambutnya Jadi ini shampoo yang cocok buat kalian yang rambutnya udah di bikin Rambutnya udah mulai kuning Oh ya, dan untuk harganya sendiri Ini kalo gak salah lagi ya Untuk ukuran 180 ml Harganya sekitar Rp30.000 Jadi menurut aku Ini sangat-sangat terjangkau untuk kategori purple shampoo Karena purple shampoo yang lain itu harganya bisa di atas ratusan ribu Betulnya disini itu ada cara pemakaiannya Dan aku akan bacain aja buat kalian Jadi untuk cara pakainya itu Basahi rambut dan tuangkan shampoo ke telapak tangan secukupnya Pijatkan perlahan pada kulit kepala dan rambut Dan bilas dengan air hingga bersih Jadi cara pakainya itu sebenernya simpel Jadi ini rambut aku udah aku basahin kayak mau ramas gitu Dan disini aku mau pake plastik kayak gini Karena aku mau sambil praktekin ke kalian kan Karena biasanya tuh aku ngelakuin ini di kamar mandi aja Cuman karena aku mau praktekin ke kalian Jadi pake ini supaya gak terlalu bleber kemana-mana si shampoo-nya Sebenernya kalian bisa pake seperti kalian shampoo-an biasa Cuman kalo aku pribadi biasanya aku bagi jadi dua section gitu Supaya lebih rata Oke jadi ini rambutnya udah aku part jadi dua bagian Dan ini juga aku belah jadi dua Sekarang tinggal aku aplikasiin si shampoo-nya di setiap section rambut aku Ini kalo kalian pump kayak gini Dia warnanya tuh ungu gitu guys Jadi dia bener-bener akan bikin rambut kita tuh jadi netral Karena si warna ungu dari si shampoo-nya Ini tinggal aku pakein Pastiin kalian pakenya rata ya guys Nah rambut bagian bawah udah selesai Sekarang aku mau lanjut ke bagian yang atas Jadi rambutnya udah selesai aku bilas dan hasilnya kayak gini Dan emang kalo kalian yang kayak bilang itu warnanya gak terlalu berubah Ya emang guys karena ini itu purple shampoo bukan cat rambut warna ungu gitu ya Yang bener-bener akan ngerubah banget warna rambut Nah fungsi si purple shampoo ini itu hanya memaintenance si warna rambut kalian itu Supaya gak terlalu kayak gonjreng yang oran agak merah atau kuning gitu Jadi dia bisa ngetone down si warna-warna rambut yang udah mulai luntur kayak punya aku Nah rambut aku itu gak terlalu signifikan banget perubahannya Karena rambut aku itu non-bleach atau gak di-bleaching sama sekali Beda dengan orang yang rambutnya itu udah di-bleaching itu perubahannya tuh bisa keliatan banget Sama kayak temen aku Temen aku itu awalnya tuh dia ngecat warna abu-abu Tapi abu-abunya itu kayak ada tone ungunya gitu Jadi abu-abu kayak ash purple gitu Tapi lebih ke ash-nya purple-nya tuh ada sedikit Nah pas warna rambutnya itu luntur itu dia jadi kayak warna bleaching rambut awal semula gitu Yang warna terang yang kuning gitu kalo kalian pernah liat Pas rambutnya udah mulai mau luntur dia itu timpa pake ini Nanti aku akan taruh fotonya disini supaya kalian bisa mau visualisasikan Kalo misalkan temen-temen yang rambutnya itu bleaching sampe level yang tinggi Kalo pake purple shampoo kayak gini tuh hasilnya akan seperti apa Jadi buat kalian yang punya experience cat rambut seperti temenku itu Kalian bisa coba si purple shampoo ini Karena ini tuh akan sangat ngebantu warna rambut kalian Supaya tetep terjaga dan tetep warnanya itu gak balik lagi ke warna bleaching Anyway walaupun rambut aku tuh gak di bleaching Cuman ini boleh lah untuk aku pake sehari-hari Untuk supaya rambut aku tuh gak terlalu yang jadi kayak kucing oran gitu Menurut aku si purple shampoo ini tuh worth it banget Untuk kalian coba dan untuk kalian beli Karena purple shampoo di luar sana tuh harganya jauh lebih mahal Sedangkan ini tuh 180 mili cuman 30an ribu Apalagi buat temen-temen yang sekarang itu lagi ngecat rambut dengan warna balayaj Itu kan lagi ngetrend banget kan sekarang Nah shampoo ini sangat-sangat-sangat-sangat akan bikin rambut kalian itu gak cepet Kayak aneh gitu rambutnya Si highlight-highlight itu kan pasti akan menguning kan guys Jadi kalian wajib untuk maintenance rambut kalian pake purple shampoo Kalo aku rekomen kalian yang Kultusia ini udah harganya murah Terus dia juga bisa dicari di e-commerce Dan pemakaiannya pun juga simple Oh ya guys dan satu lagi yang mau aku bilang ke kalian Kalo misalkan kalian lagi kondisi rambutnya tuh kayak aku Lagi sering diwarnain terus juga sering nyatok Kalian itu pastikan vitaminnya itu seimbang dengan aktivitas rambut kalian Jadi kalo udah sering kena bahan kimia Kalian juga harus imbangi vitaminnya Kalian boleh pake hair oil atau hair serum Itu terserah kalian, pilih aja yang cocok dengan kalian Tapi kalo aku, kadang aku pake ini hair oil ini Kadang pake hair serum, kadang pake hair vitamin yang spray Nah kalo kalian tanya yang ini itu untuk rambut yang berwarna Tapi ini tuh ada juga untuk yang rambut yang biasa Yang normal, yang gak di-color Nah jadi ini harganya cuma Rp40.000 Kalo gak salah untuk ukuran Rp120.000 Menurut aku hair oil dengan harga segitu itu murah Dan ini juga ada dua Jadi kalian bisa pilih mana yang paling cocok dengan kalian Hair oil itu penting untuk ngejaga rambut kalian itu gak crispy Dan gak kering juga di bagian ujungnya Kalian bisa pake ini setelah kalian keramas Atau sebelum nyatok kayak aku Atau setelah nyatok itu juga boleh Tinggal kalian sesuaikan aja So segitu aja untuk video kali ini Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Semoga ini video yang bermanfaat buat kalian Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Karena habis ini aku mau ngecat rambut Bye! Sub indo by broth3rmax